Bancir yang terjadi di Sungai Karangkulon, Kelurahan Kerangan, Kejamaatan Kerangan, Temanggung, Jawa Tengah mengakibatkan fondasi jembatan penghubung dua desa, Ambro, pada Jumat 7 Juni malam. Fondasi dengan panjang dan lebar 6 meter itu tidak kuat menahan luapan air sungai. Bahkan, bangunan jembatan kini sudah bergantung karena tanah yang menopang tergerus air. Salah seorang warga Musanet Sabtu 8 Juni mengatakan, sementara ini akses jalan penghubung Kelurahan Kerangan dan Desa Pendowo ditutup untuk kendaraan roda 4. Sedangkan roda 2 masih bisa melintas, namun hanya separuh dari badan jalan. Saya katakan bahwa parah karena berowong sampai di utara sampai selatan tembus bawahnya itu. Fondasinya Ambro? Iya, betul. Dengan kondisi ini membahayakan nggak Pak? Membahayakan. Berarti ini hanya bisa dilewati apa saja? Hanya sudah 2 sementara ini sudah parah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Pencana Daerah BPPD Temanggung, Totok Nur Setianto, menuturkan, pihaknya telah melakukan penanganan darurat, yakni memasang rambu pengaman di sekitar lokasi, khususnya di separuh badan jalan yang berlupang. Kita akan cross-check dulu aset tersebut milik kelurahan atau milik kabupaten, manakala milik kelurahan nanti kami akan sampaikan kepada kelurahan melalui rekom dari kita untuk dibangun melalui bantuan keuangan. Dan nanti untuk kajiannya ke DPU, kami sampaikan kepada Bapak Bapak Bati untuk mendapatkan disposisi penanganan belanjir. BPPD Temanggung mengimbau para pengendara dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena jika terjadi banjir susulan, jembatan tersebut berpotensi ambrol. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.